76 anggota DPR Aceh periode 2024 hingga 2029 secara resmi dilantik, Senin, 30 September 2024. 5 orang tidak dilantik karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 5 anggota DPR Aceh yang tidak dilantik, diantaranya, Tarmizi SP dari Partai Aceh yang maju sebagai calon Bupati Aceh Barat. Tekuraja Keumangan dari Partai Golkar, maju sebagai calon Bupati Nagan Raya. Safaruddin dari Partai Gerindra, maju sebagai calon Bupati Aceh Barat Daya. Selanjutnya Iskandar Usman Al-Farlaki dari Partai Aceh, maju sebagai calon Bupati Aceh Timur dan Ismail Ajalil dari Partai Aceh, maju sebagai calon Bupati Aceh Utara. Dari total 81 anggota DPR A, mereka masing-masing Partai Aceh 20 orang, Partai Nasdem 10 orang, Partai Golkar dan PKB, masing-masing 9 orang dan Partai Demokrat 7 orang. Kemudian PAN, Gerindra dan P3 masing-masing 5 orang, Partai Adil Sejahtera dan PKS masing-masing 4 orang. PDIP, PNA dan PDA masing-masing 1 orang. Pengucapan sumpah pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Suharjono, Tim Liputan Aceh Video. PDIP, PNP, 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 P